Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim, lebaran kurang beberapa hari lagi, masyarakat sudah ribet dengan tete bengek persiapan mudik. Dari baju baru sampai kue lebaran cukup menghabiskan waktu dan isi kantong. Tapi tahukah kalian, mempersiapkan idul fitri tidak sekedar keseruannya berburu baju lebaran dan mudik ke kampung halaman. Ada tujuh hal yang harus kita persiapkan nanti saat menyambut datangnya idul fitri. 1. Persiapkan pakaian terbaikmu Sudah menjadi kebiasaan sebelum lebaran tiba, masyarakat memenuhi mall untuk membeli baju, sepatu, dan barang baru yang akan dipergunakan nanti saat lebaran tiba. Bahkan kendaraan pun seringkali harus ganti dengan mobil atau kendaraan baru. Memakai pakaian yang terbaik di hari lebaran, memang ada beberapa riwayat hadisnya, salah satunya disebutkan. Ibn Rayyab Al-Hambali Rahimahullah berkata, Al-Bayhaqi meriwayatkan dengan sanat yang sahih dari Nabi, bahwa Ibn Umar pada dua hari raya mengenakan bajunya yang paling bagus. Memakai pakaian yang terbaik memang disunahkan, hanya saja jangan sampai berlebihan dan ujung-ujungnya pemborosan. Jika memang ada uang lebih tidak mengapa membeli pakaian baru. Tapi jika ada kebutuhan lain yang lebih utama, sebaiknya tidak berlebihan dalam belanja barang. Alih-alih mengejar sunah malah mengorbankan nilai-nilai keislaman yang lebih utama. 2. Memperbanyak bacaan takbir. Allah berfirman, yang artinya, Hendaklah kamu mencukupkan bilangan kuasamu, dan hendaklah kamu mengagumkan Allah, bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Surat Al-Baqarah 185. Dalil itu yang kemudian menjadi kebiasaan takbiran di malam lebaran. Kebiasaan Rasulullah dan para sahabat, saat menuju lapangan untuk sholat idul fitri adalah mengumandangkan takbir. Sehingga sangat dianjurkan mengikuti sunah Rasulullah, dengan memperbanyak bacaan takbir di malam lebaran, dan saat berangkat menuju lokasi sholat idul fitri. 3. Mandi pagi sebelum melaksanakan sholat idul fitri. Dalam hadit riwayat Ibn Majah. Dan dari Abdullah bin Abbas radiallahu anham. Ia berkata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wassalam mandi pada hari idul fitri dan idul adha. Terlepas dari ada hadisnya atau tidak, tentunya kalian tetap harus mandi sebelum melaksanakan sholat idul fitri. Malu juga kalau penampilan kucel, muka tampak kusut karena belum mandi, apalagi biasanya kita ketemu dengan teman-teman lama. 4. Makan sebelum berangkat sholat idul fitri. Setelah mandi pagi dan merapikan diri, kalian dianjurkan makan pagi sebelum berangkat menuju lapangan. Kesunahan makan sebelum sholat idul fitri ini untuk mengingatkan kalau satu syawal kalian tidak diperbolehkan berkuasa lagi. Saatnya merayakan kemenangan, setelah satu bulan berperang melawan hawa nafsu. 5. Memakai wawangian atau parfum. Bagi pria disunahkan untuk memakai wawangian sebelum berangkat menuju lapangan untuk sholat idul fitri. Sementara untuk wanita tidak diperbolehkan memakai wawangian, karena wawangian pada wanita dapat menjadikan fitnah untuk kaum lelaki. 6. Melaksanakan sholat idul fitri. Pakai pakaian terbaikmu dengan wawangian, datangi tempat untuk melakukan sholat idul fitri. Perlu diingat, saat sampai di lapangan kalian tidak perlu melaksanakan sholat kobliyah. Setelah sholat idul fitri selesai, jangan buru-buru pulang, dengarkan kotbah sampai selesai. Saat pulang ke rumah, disunahkan bagi kalian untuk melewati jalan yang berbeda dari jalan waktu berangkat. 7. Saling mengucapkan selamat kepada sesama muslim. Selesai melaksanakan sholat idul fitri, kesunahan yang lain adalah saling mengucapkan selamat antara sesama muslim. Ucapan selamat yang dimaksudkan tentunya ucapan yang sesuai riwayat dan tuntunan dengan mengucapkan Takobalohu minna wa minkum. Yang artinya, semoga Allah menerima amalanku dan amalan kamu. Sedangkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat adalah ucapan saling memaafkan. Sehingga seringkali kemudian kalimat ucapannya digabungkan menjadi Takobalohu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minalnaizin wal faizin. Itulah tujuh hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dan yang penting kita ingat, sunnah bukan wajib. Jika kita mampu selayaknya kita hidupkan sunnah. Namun jangan sampai kita terjebak dengan gaya hidup boros, berlebihan, hanya karena biar kelihatan telah sukses saat pulang ke kampung halaman. Waluhu alam bisoam.